Mau pintar? Ngopi dulu. Ngobrol pintar di MUI. Sebelum kita bicara lebih dalam Pak Menteri, saya mau nanya. Biasanya orang sukses itu memang seringkali mengalami beberapa hal yang gak mengenakan pada saat proses. Saya dengar dulu Pak Menteri itu pernah gagal mau jadi guru SMP. Itu gimana cerita? Gimana mau jadi guru SMP gagal? Bisa jadi Mendingbud, bisa jadi Lengkok tiga kali di Mstaz Muhammadiyah Malang. Terus sekarang menjadi Minko, PMK. Itu kan luar biasa. Padahal dulu mau jadi guru SMP aja gitu. Itu gimana dulu Pak Menteri? Ceritain dong, biar kita ini orang-orang yang gagal itu gak jadi kecewa. Ternyata orang sukses pernah gagal gitu Pak Menteri. Ya, orang sering melihat itu kan keberhasilannya saja. Tidak, sering orang tidak tak paham bahwa suatu keberhasilan itu diraih itu setelah ada ratusan kegagalan. Dan kegagalan itu setelahnya adalah sebuah ujian. Setiap orang itu harus kalau ingin lolos mengerjad yang lebih tinggi, itu memang harus melalui ujian-ujian. Dan setiap ujian itu pasti ada kegagalan. Dan kegagalan itu kemudian memacu orang untuk bisa lebih bekerja keras, berusaha keras, berikhtiar. Sambil tentu saja memohon kepada petunjuk dari Allah. Sehingga kita bisa lolos dari jebakan kegagalan itu. Jadi sebetulnya ada proses pembentukan mental ya. Seseorang yang gagal dari gagal satu ke gagal berikutnya, termasuk gagal bercinta. Itu sebetulnya adalah merupakan langkah. Biasanya itu adalah bagian dari orang untuk menuju ke jenjang derajat yang lebih tinggi. Dan itu biasanya memacu orang untuk bisa lebih berhasil. Memang pembentukan mental ini tidak mudah dan itulah yang harus kita alamkan kepada generasi siswa-siswa Islam kita. Generasi siswa Islam kita ini menurut saya tingkat rangsangan untuk menghadapi tingkat kesulitan yang sangat tinggi itu masih rendah. Sehingga daya saingnya juga menjadi rendah. Kalau kita ingin membangun tenang apa, siswa-siswa, sandri-sandri kita itu memiliki daya saing yang kuat, maka dia harus diadakan kepada berbagai macam tingkat kesulitan yang bertahap, besar berjenjang, sampai kemudian betul-betul dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Setiap kesulitan yang biar dia bisa diatasi, itu akan menaikkan gerajat seseorang, baik secara lahir maupun serabatir. Dan itu kan Al-Quran kan? Inna ma'ala usri yusroh, inna ma'ala usri yusroh. Jadi setiap kemudahan, setiap kesusahan, itu pas kesukaran, kita akan diikuti dengan kemudahan. Tapi setelah kita menghadapi kemudahan, jangan berlihat-lihat, tapi harus segera bangkit untuk menghadapi kesulitan baru. Setelah kesulitan baru, nanti akan dapat kemudahan. Jangan kemudian kita terlena, harus segera. Kalau usri itu cuma satu, tapi yusroh itu banyak. Jadi gagalnya sekali, tapi berhasilnya banyak. Saya tidak ada, saya kira, orang yang berhasil itu pasti setelah menempuh, tadi itu banyak kegagalan. Dan kegagalan itu harus dianggap sebagai bentuk ujian yang harus dilalui sebelum dia mencapai tingkat tertentu. Nabi sendiri setelah sampai kemudian oleh Allah diberi berkah atau diberi anugerah, namanya bisa sejajar dengan Allah, asyadu'ala inayahullah, wasyadu'ala nama Muhammad dan Rasulullah ini kan juga karena dia boleh tak menghadapi ujian-ujian yang semakin tinggi, sehingga dia kelolos menjadi seolah-olah rasul, ulul azmi, kemudian Allah memberikan anugerah berupa bahwa namanya bisa berjajar dengan nama Tuhan. Itu kan luar biasa. Dan itu salah satu contoh, siapapun orang kalau ingin sukses, santri-santri ingin sukses, para selajar di Madrasa ingin sukses, harus berani betul menghadapi kegagalan demi kegagalan. Jangan sampai lari dari kegagalan, takut gagal, itu akan membuat kita menjadi punya mental pengecuk, bukan mental yang berani menghadapi risiko. Jadi kita butuh kader-kader santri, kader-kader pelajar di Madrasa kita, itu adalah sesuai-sesuai yang nanti akan menjadi orang yang risk taker, orang yang berani ambil risiko. Tanpa, tidak ada ceritanya orang yang sukses, tanpa dengan mengambil risiko. Saya kira itu. Jangan kita ngambil ke zona aman terus, kita nggak akan pernah mengalami keberhasilan yang luar. Jadi harus ada adrenalin, untuk kita berhasil secara lompatan-lompatan seperti itu. Tapi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kan memang dalam kesulitan Pak. Minko, PNK. Jadi, nyata hanya di masyarakat sekarang ini, pendidikan islah, khususnya pesantren, meskipun ada anggaran 2,3 triliun, untuk pesantren itu yang tadi saya dengar, sudah di-ACC dengan Kementerian Keuangan. kira-kira kebijakan-kebijakan untuk terus belajar, karena kan di pesantren nggak bisa kita hanya dengan mengandalkan online, karena itu kan ada keteladanan, ada tempat yang di boarding school itu. sehingga online tidak mencukupi untuk pendidikan pesantren itu. Nah, kebijakan untuk pendidikan-pendidikan pesantren khususnya, dan Islam pada umumnya itu, apa yang telah dibuat oleh pemerintah, agar kita mempersiapkan Pak Minko. Saya kira Pak Menteri Agama sudah merancang desain, senario, untuk belajar di madrasah dan pendidikan pesantren, pada masa new normal ini ya. New normal itu sebenarnya juga normal, jangan sampai punya bayangan new normal itu sudah normal. Sebetulnya ini ya tidak normal. Jadi new normal itu sebenarnya nggak normal, tapi dianggap normal begitu ya. Betul. Sayang sekali kalau orang-orang dawa, gitu ya, khususnya di kampungnya Pak Iyai Wawir, new normal itu arti yang sebenarnya normal sekali, jadi bisa seenaknya itu, itu yang tidak boleh. Nah, saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Presiden, sebetulnya pondok pesantren, ataupun boarding school, sekolah berasrama, itu kalau didesain dengan sangat baik, mematuhi COVID mengenai protokol sejak awal, itu justru akan menjadi lembaga pendidikan paling aman. Itu yang harus di, karena itu menurut saya, dan saya sudah minta ke Pak Menteri Agama, sebaiknya untuk pondok pesantren, kita beri keluasaan lah, untuk pengasuhnya, untuk pengasuh dan pimpinan pondoknya, untuk membuat keputusan apakah bisa dilaksanakan segera mereka pelajaran yang reguler seperti biasanya, apa belum. Kenapa? Karena definisi yona merah, orin, kuning, hijau, itu tidak, jangan dipahami secara letterless, karena misalnya kalau ada pondok pesantren itu di yona hijau, tidak berarti otomatis aman, karena pasantrennya datang dari daerah darah merah. Tetapi juga, begitu juga, kalau ada pondok pesantren di daerah merah, tapi jangan-jangan merahnya itu provinsi, tapi di kabupatenya juga hijau, bahkan di tempatnya konfes itu juga hijau. Sementara itu, tidak bisa, kemudian kita anggap bahwa pesantren tidak boleh kemudian-kemudian menyerahkan pendidikan di situ, dengan catatan sejak awal, misalnya dimulai dengan persiapan asramannya dan tempat belajarnya steril, betul-betul aman dari COVID-19. Setelah itu kemudian, santrinya mulai dari berangkat, sudah dites dengan PGR. Saya juga sudah minta Pak Menteri Kesehatan, mohon diupayakan santri-santri yang akan berangkat, diberi fasilitas melalui kursus mas terdekat dari kampungnya. Nah ini Pak Menko, saya pikir perlu ditekankan, saya ini juga, ini kan sebagian ke pesantren pada yang sudah balik, tadi itu ada yang balik, seperti yang ke Jawa, ada yang sudah balik semua. Dan mereka kesulitan, apalagi yang dari kampung, mereka kan kadang-kadang pas-pasan ekonominya. Di mana bisa difasilitas rapid testnya, swabnya, karena nanti seperti Pak Wakil Presiden sampaikan, harusnya pesantren itu tempat yang steril dari COVID-19, karena mereka dalam klusternya. Tapi saat yang bersamaan ketika fasilitasnya tidak cukup, malah menjadi kluster baru COVID-19 itu yang cepat sekali untuk penyebarannya. Kira-kira bisa enggak kira-kira di fasilitas seperti itu, karena banyak sekali di teman-teman itu yang kesulitan dan keterbatasan. Memang kita tidak bisa memastikan ya, karena kalau sudah urusan kesihatan itu kan, kalau di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, itu kan urusan konkuren, urusan pemerintahan konkuren. Jadi tanggung jawabnya sebetulnya sebagian besar sudah berada di Kabupaten Kota dan Provinsi. Sehingga perusahaan tidak mungkin bisa menginterinvasi memastikan. Tetapi kita bisa memberikan semacam arahan kepada puskesmas, karena puskesmas itu juga punya dana, dana untuk COVID-19. Itu bisa. Saya sudah meminta kepada Pak Melges untuk ada edaran ke puskesmas-puskesmas, kalau ada santri yang mau berangkat ke pondok pesantren, supaya di fasilitasi untuk bisa melakukan tes, entah itu rapid test ataupun speed test. Jadi kemudian nanti di pondok pesantren juga begitu. Puskesmas terdekat dari pondok pesantren juga harus memfasilitasi kalau memang pondok pesantren itu akan membuka perpondoknya untuk kegiatan belajar-mengajar. Jadi harus saling terkait. Dan harus dipastikan bahwa ketika santri datang ke pondok pesantren itu, betul-betul sudah aman. Dan kalau sudah aman, tinggal di situ, dia harus steril. Tidak boleh lagi ada orang luar yang mudik-mudik tidak suka datang ke situ. Termasuk orang tuanya kalau mau datang harus menikuti prosedur yang sangat ketat. Sehingga dengan begitu, sebetulnya pondok pes itu kalau sudah diseteris ke awal, itu akan sangat aman. Dan harapan saya sebetulnya malah justru bisa menjadi model sebelum sekolah-sekolah bergula dibuka. Sehingga harus dihindari kemungkinan terjadinya kluster baru. Tapi saya kok optimis ya, kecil ya kemungkinan menjadi kelas beratur. Kenapa? Karena yang datang itu kan santri-santri, masih muda-muda. Kemudian antibody-nya masih bagus, daya tarahnya masih baik. Cuma mungkin kiai-kiai ustad dan kiai sepuhnya yang harus diamankan betul. Jangan sampai kemudian nanti justru menjadi faktor, menjadi alas apa itu yang menjadi korban dari kesadanya ada santri yang berstatus OTG. Karena berdasarkan temuan dari FWAO yang saya baca, OTG itu belum bisa dipastikan secara 100% bahwa itu menular. Artinya belum ada yang sudah dipastikan menular itu adalah yang memang positif. Dan positif terutama yang parah. Karena penyakit orang yang kena COVID dan pembunuhan parah itu berarti COVID-nya agresif itu, ganas itu. Tapi kalau orang-orang yang enggak apa-apa, jangan-jangan memang COVID-nya enggak ganas-ganas amat. Tapi saya bukan dokter ya. Tapi dugaan saya begitu. Apalagi, ya, karena memang kita mungkin tradisinya perlu diubah dikit. Ketika ketemu kiai, enggak bisa cium tangan. Tapi meskipun kita bilang enggak cium tangan, saya kan bikin mojahat dari pesan tren sehari-hari itu. Orang ini, Pak, pakai sanitizer dulu, Pak, hanya ingin cium tangan. Begitu muridnya, enggak sehari kalau belum cium tangannya di airnya. Ini kan repot juga. Di tangan ini paling rawan, kan pegang dan penularan gitu, Pak Binto. Ya, ya, memang ada beberapa kebiasaan, saya kira, sementara harus dihindari. Yang kemungkinan-kemungkinan rawan bisa menjadi media penularan. Termasuk makan rame-rame dalam satu tempat. Apalagi pakai tanang, misalnya juga harus dihindari dulu. Karena itu, saya sangat setuju dengan Pak Menteri Agama. Nanti santri harus bawa piring sendiri dari rumah dan sendok dari rumah. Tidak boleh ganti yang dikatakan. Itu bisa. Tapi yang agak sulit adalah melakukan dengan kapasitas yang banyak dalam kamar yang terbatas. Terutamanya hanya tiga atau limpat. Isinya sepuluh, Pak, Nenpo. Ini kalau sekolah mungkin masih bisa sip-sipan. Ini gimana mengatasi dengan keterbatasan fasilitas, sementara santrinya sudah ribuan. Bagaimana ada yang puluhan ribu santrinya itu. Ini memang agak dilema dengan hal seperti ini. Kalau yang sudah diupayakan dari pemerintah, kemarin waktu rapat koordinasi di Kemenko PMK, Pak Menteri PPR sudah menyediakan anggaran di luar yang 3,6 T. Itu nanti ada bantuan dari Menteri PPR untuk sanitasi pesantren, 21.000 pesantren. Dan itu nanti akan membernai asrama, tempat wudu, MCK-nya, dan kemudian juga lingkungan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi saya sangat percaya dengan Pak Menteri PPR karena beliau sangat tension, perhatian betul dengan masalah-masalah terlihat dengan keumatan itu. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Tapi begini, Pak Iyewalin, kalau memang sudah dispaksikan mereka beratang sehat. Kalau dalam satu kamar itu isinya banyak, itu sudah nggak ada masalah juga sebetulnya. Kalau memang sudah tidak ada yang bawa penyakit, kan nggak mungkin luar, kan? Karena itu, menurut saya, harus momentum ini diambil manfaat oleh kondok-kondok pesantren untuk meningkatkan kondisi asrama, kondisi ruang belajar, yang berdekun mulai standar kesehatan, sanitasi lingkungan. Justru menurut saya, ini kesempatan. Dan kita, saya dengan Pak Menteri PPR sudah minta supaya ada betul-betul kerjasama antara kondok pesantren dengan rukus kesehatan sedekat. Walaupun saya tahu beberapa kondok pesantren malah sudah punya poliklinik sendiri, ya. Ini harus ditingkatkan betul. Justru menurut saya, sekarang ini momentum yang bagus untuk meningkatkan standar kelayakan dari kondok-kondok pesantren yang, walaupun saya tahu sebagai pesat, juga sudah mulai sangat bagus, yang terutama yang masih di bawah standar. Nah, ini saya pikir tantangan bagi para kiai, para pengelola pesantren, bahwa pesantren itu membuktikan bisa menjadi percontohan pertahanan dari, untuk melawan COVID-19. Dan itu bisa dibuktikan dengan menjaga kebersihan, dan menjaga juga kesehatan, dan juga tetap juga bagaimana kita bisa menjaga diri dari penurunan COVID-19. Nah, memang pesantren tidak tunggal, ada nanti kesehatannya, bahkan nanti masuk pada media IT-nya, banyak-banyak di dalamnya. Tapi kita teruskan perbincangan setelah kita ngopi, Pak Menteri, ngopi, ngobrol pintar di Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Ngopi dulu, ngopi gue dulu. Ngopi dulu, ngopi dulu, saya jika ngopi. Mau pintar? Ngopi dulu. Ngobrol pintar di MUI.